Halo everybody and welcome, di episode ini kita akan membahas Clapperboard, let's check this out Btw, ada yang tau gak fungsinya Clapperboard ya? Clapperboard ini fungsinya itu sebagai acuan kita dalam proses editing ya Kalau misalkan kita bikin film tentu saja lebih mudah kalau menggunakan Clapperboard ya Clapperboard ini gak mesti harus beli sebenarnya, kalian bisa bikin sendiri ya Clapperboard itu kan fungsinya untuk mengganti clap Tapi dia ada boardnya, jadi kalau dulu untuk sinkronisasi kita menggunakan tong tangan Clap, supaya memudahkan, supaya ada grafisnya juga Karena zaman sekarang pembuatan film itu kan menggunakan kamera digital ya Ketika kamera digital itu kita masukkan footage-nya ke hard disk Tentu saja kan nanti ada thumbnailnya Nah, dari thumbnailnya itu kita bisa lihat, yang kita kerjain ini apa Nah, ini kan gue bahas dulu ya, gimana sih cara bacanya ya Nah, di bagian atas ini ada production Ini BTW, sorry ya, Clapperboard buat gue kotor ya Karena sudah battle proven Ini production, kita bikin apa sih? Productionnya apa? Misalkan film Film apa judulnya? Misalkan gitu ya Kemudian slate Slate ini kalau zaman dulu ya, slate Kalau zaman sekarang, slate berapa itu digunakan untuk menandakan memory card Ya, kalau misalkan kita bikin film, tentu saja kita membawa multiple memory card ya Jadi biasanya memory card itu ya dinomerin gitu loh Kalau kita menggunakan memory card nomor 1, ditulis slate nomor 1 atau roll nomor 1 Oke? Kemudian scene Ya, scene itu ya scene Lokasinya di mana sih? Misalkan lokasi 1 ya, di dalam rumah ya, di ruang makan Berarti scene 1, kalau misalkan ganti tempat, nanti jadi scene 2 Oke? Kemudian shot Ya, shot itu berbeda-beda kan Ya, scene 1, shot 1 Scene 1, shot 2 Ya, ada yang medium close up, ada yang close up Ada yang establish, misalkan gitu kan Itu kan berbeda ya Setiap shot itu nanti akan dihitung juga berapa kali take Ya, take 1, take 2, take 3, take 4 Nah, makanya nanti akan dibaca Yang dibaca itu apa aja sih? Biasanya cuma scene, shot, sama take Ya Nah, kalau misalkan clapper Ya, clapper itu dia akan nge-clap setelah semua roll Oke? Kenapa setelah semua roll, misalkan gini ya Audio roll Oke, udah teriak Kamera roll Kenapa harus teriak roll? Itu supaya crew yang lain itu diem Ya, tidak berisik, nggak bikin suara Oke? Ketika semua udah teriak roll, udah sepi, oke Baru dibaca Scene 1 Shot 2 Take 3 Kayak gitu ya And Sync, synchronize, oke Baru action Jangan di cepat action Nanti ini masih Kelihatan di kamera Orangnya udah Bergerak gitu loh Udah action gitu Di clap dulu Pindah Baru sutradara bilang Action Ya, baru mulai Kayak gitu Nah, di beberapa clapper Itu agak berbeda ya Ini salah satu Yang agak jadul Tentu saja Ya Kemudian disini ditulis juga Sutradaranya siapa Kemudian DOP Dan tanggal produksi Nah Ini adalah clapper lama ya Jadi tidak terlalu lengkap Nah Kalau untuk beberapa produksi yang agak detail Diperlukan Clapper yang lebih detail Ada beberapa clapper yang agak mahal Itu juga sudah ada Dia punya timecode Ya Sudah timecode Kalau itu agak mahal emang Mahal sih Bukan agak mahal Nah Jadi Beberapa waktu lalu kan Alhamdulillahnya Gue sudah Gajian Youtube ya Gajian pertama gue Ya Seperti yang gue bilang di Episode-episode yang lalu ya Kalau nantinya gue gajian Ya Sebagian dari uang gajian itu Pastinya gue akan Belikan buat materi Yang mendukung proses belajar kalian Di kota visual ya Salah satunya adalah Clapperboard ya Sini gue beli Clapperboard Nah Jadinya Gue akan jelasin juga ya Apa sih bedanya Clapperboard gue yang ini Ya Sudah battle proven ini Sudah panjang perjalanan ceritanya Dengan yang ini ya Kenapa gue beli yang ini Ya Gue jelasin dulu Kalau Clapperboard yang ini Ya Ini terbuat dari kayu Dan memang Ini bahan-bahannya murah Ya Tapi jangan salah Walaupun murah Ini sudah Menghasilkan karya banyak ini Clapperboard ini Lebih sering jalan-jalan Clapperboardnya Daripada orangnya loh Ya Daripada yang punya Lebih sering jalan-jalan ini Kalau dulu Produksi menggunakan ini Itu ada banyak keluhan Keluhannya itu Suaranya kurang kenceng Jadi kalau misalkan Diclep Itu harus agak keras Ya Jadi nanti Untuk sinkronisasi Antara audio Dan videonya Itu lebih mudah Jadi harus di Agak keras gitu ya Suaranya kalau yang ini Nah tentu saja Karena gue sudah punya yang baru Ya Ya Clapperboard yang ini Akan gue kasih Itu salah satu subscriber gue Yang beruntung ya Random Gue yang milih ya Gak ada syaratnya Gue yang milih pokoknya Oke Nah Clapperboard ini Ya Ini berbeda dengan ini Ya Kalau ini ak lirik Jadi kalau misalkan Kita nulis disini Dengan menggunakan spidol Ya Ini akan terasa Lebih seperti di papan tulis Ya Ini ada bonus spidolnya Nah kemudian Clapperboard yang ini Ini soalnya lebih nyaring Dan dia juga sudah ada magnetnya Ya Sudah ada magnet seperti ini Kayak gitu Dia lebih Lebih treble suaranya Kayak gitu Jadi nanti di pickup sama microphone itu Juga tajem picknya Ya Suaranya juga tajem Di Clapperboard ini Ini agak berbeda formatnya ya Kalau kalian bisa lihat Disini ada day Night Interior Exterior Jadi kita harus Tentuin dong Ya karena ini akan Mempengaruhi sama Lighting ya Kondisi cahaya Day Night Pakai filter enggak Misalkan kita menggunakan ND filter ND berapa Kayak gitu Oke di bawah ini Di bawah ini Ini ada tulisannya sync Ini buat sinkronisasi Semua yang di take Untuk disinkron Dari video dan audionya Itu tinggal kita kasih tanda aja Bahwa itu harus disync Tinggal dibuletin aja Nah Ada satu hal Yang banyak orang gak ngerti Sebenarnya Ini mouse Ya Mouse itu apa sih fungsinya Kalau misalkan kita Buletin mouse Itu apa sih mouse itu Meet in sound Maksudnya mouse itu Tanpa suara Ya Kadang-kadang Kalau kita syuting Itu kan ada beberapa Take Ataupun ada beberapa shot Yang kita ambil Tanpa suara Ya Mute Misalkan Kita memasukin insert Itu kan sebenarnya Gak perlu suara Ada beberapa suara Yang nantinya Mungkin akan di-volley Kayak gitu Ya Akan dibuat sendiri Di studio Nah itu kita menggunakan Mouse Meet on sound Kayak gitu Meet on sound Jadi Gue akan menggunakan Ini Ya Untuk syuting Dan klapperboard gue yang ini Ya Yang sudah battle proven Ini akan gue kasih Ke salah satu subscriber gue Yang beruntung Ya Dan ini gue gak akan hapus Ya Karena ini Menyimpan banyak cerita Kotoran-kotoran ini Ya Bahkan ini disini ada Beberapa stiker Ya Ini untuk menyesuaikan Sesuai kebutuhan syuting Oke Sekian dulu pembahasan Klapperboard kali ini Ya Kalau kalian ada pertanyaan Langsung aja komentar di bawah See you next time Semoga bermanfaat Dan Terus berkarya Terus berkarya